Halo semuanya, kembali lagi di ruang ilmiah. Hari ini kita akan membahas tentang nilai modal dalam usaha tani. Nilai modal tentunya berbeda dengan yang namanya biaya. Kalau biaya, itu terdiri dari biaya tetap dan ada biaya variable. Dan biaya ini biasanya digunakan di dalam analisis kelayakan usaha. Untuk menghitung nilai modal dalam usaha tadi, maka kita harus menghitung nilai penyusutannya terlebih dahulu. Di sini sudah ada data pada Microsoft Excel. Data ini merupakan data responden khususnya pada Komoditi Padi. Di sini ada jumlah respondennya. Jumlah respondennya terdiri dari 19 responden. Kemudian pada kolom yang kedua, ini terdiri dari jumlah unit untuk peralatan cangkul. Jadi kita akan menghitung nilai modal pada peralatan cangkul. Dengan jumlah unitnya berbeda-beda setiap responden. Pada responden pertama, terdiri dari 3 unit peralatan cangkul. Kemudian pada responden kedua, terdiri dari 1 unit atau berjumlah 1 unit peralatan cangkul. Dan seterusnya. Kemudian pada kolom yang ketiga, ini tahun beli. Tahun belinya kapan? Tetapi biasanya ini kita tidak menggunakan dalam menghitung, tidak terlalu diperlukan untuk menghitung biaya penyusutannya. Kemudian di sini ada harga. Jadi ada harga beli. Jadi harga beli ini harga pertama kali petani membeli peralatan cangkul. Kemudian total harga. Jadi total harga ini berdasarkan jumlah unit yang dimiliki oleh setiap petani. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa jumlah unit setiap petani itu berbeda-beda. Sehingga total harganya akan berbeda-beda dalam setiap responden. Kemudian ada umur. Umur pakai dan umur ekonomi. Dalam menghitung penyusutan dan nilai modal, maka kita memerlukan umur pakai dari peralatan cangkul, peralatan cangkul, dan umur ekonomi dari peralatan cangkul ini. Kalau umur ekonomi, artinya bahwa cangkul ini dapat dimanfaatkan ini berapa lama. Di sini peralatan cangkul digunakan atau dapat dipakai oleh petani itu selama enam tahun. Jadi nilai manfaatnya itu dapat digunakan dari peralatan cangkul ini selama enam tahun. Jadi selama enam tahun bisa dipakai. Tetapi umur pakai berarti peralatan itu telah dipakai atau telah digunakan itu berapa lama. Nah di sini petani pada responden satu telah menggunakan untuk peralatan cangkul ini selama tiga tahun. Nah ini akan berbeda nantinya pada saat kapan kita akan menggunakan umur ekonomi dan umur pakai. Nah kemudian kita akan menghitung nilai penyusutannya selanjutnya nilai modalnya. Nah untuk menghitung nilai penyusutan ini ada dua. Yang pertama yaitu nilai penyusutan dengan menggunakan atau perhitungan menggunakan nilai residu. Harga perolehan atau harga beli itu dikurangi dengan harga jual. Harga beli di sini total harga beli Rp450.000 atau harga beli persatuannya Rp150.000. Nah setiap satuan atau setiap unit yang dijual ini kira-kira cangkul ini pada saat misalnya petani menjualnya itu pada harga berapa. Saya berikan contoh misalnya harga beli pertama kali petani membeli jumlah unit atau membeli cangkul misalnya satu unit itu Rp150.000 pada saat dia membeli. tetapi pada tiga tahun, selama dia pakai tiga tahun dan selama tiga tahun itu kemudian dia jual kembali itu saat ini kira-kira dihargai berapa. Sehingga rumusnya harga beli dikurangi dengan harga jual dibagi dengan nilai ekonomi. Kemudian yang kedua, perhitungan yang kedua adalah perhitungan tanpa nilai residu. Dengan rumus, harga perolehan, dibagi dengan umur ekonomis sama dengan penyusutan. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus perhitungan penyusutan tanpa nilai residu. Jadi saya ulangi kembali, jadi sebenarnya dalam perhitungan penyusutan ini ada tiga. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan dua rumus perhitungan dalam penyusutan, yaitu menggunakan nilai residu dan tanpa menggunakan nilai residu. Kalau menggunakan nilai residu, maka harga beli dikurangi dengan harga jual dibagi dengan nilai ekonomi atau umur ekonomi dari cangkul ini. Sedangkan tanpa menggunakan nilai residu, langsung dibagi saja. Kita menggunakan yang sederhana saja. Jadi perhitungan penyusutan dengan cara yang sederhana, yaitu sama dengan atau tanpa nilai residu, sama dengan harga beli di sini karena tiga unit, jadi total harganya sebesar Rp450.000. Dibagi dengan umur ekonomi, yaitu selama enam tahun. Jadi umur ekonominya dari cangkul ini, yaitu enam tahun, sama dengan Rp75.000. Maka penyusutan per tahunnya itu sebesar Rp75.000. Sama dengan total harga ekonomi. Terbesar Rp20.000. Total harga ini kita kalikan saja. Harga beli dikali dengan jumlah unit. Untuk eksponen kedua, harga beli Rp120.000 dikali dengan satu unit. Maka total harga Rp120.000. Untuk eksponen satu tadi, Rp120.000 dikali dengan jumlah unit dari cangkul, sebanyak tiga, maka menghasilkan atau total harganya sebesar Rp400.000. Nah, itu total harganya karena tiga unit. Nah, kemudian kita menghitung penyusutannya. Nah, sekarang kita tinggal tarik saja. Tinggal tarik. Kemudian selanjutnya, kita akan menghitung nilai modal. Jadi nilai modal ini harga beli dikurangi dengan nilai penyusutan dikali dengan umur pakai. Sehingga pada nilai modal ini kita akan menggunakan umur pakai. Kalau penyusutan tadi, maka kita menggunakan umur ekonominya. Umur pakai yaitu di mana petani menggunakan alat itu, itu sudah berapa tahun alat yang dipakai itu. Dan pada responden satu ini, dia menggunakan alat dari cangkul ini yaitu selama tiga tahun. Kemudian pada responden kedua, selama dua tahun. Responden ketiga, tiga tahun, dan seterusnya. Nah, untuk nilai modal, maka nilai modal harga beli, total harga ini sama dengan harga beli. Nilai penyusutan dikali dengan umur pakai. Nilai modalnya sebesar, Rp. 225.000. Nah, untuk membuktikan ini, bagaimana kita bisa buktikan? Jadi kita bisa membuktikannya dengan cara, Untuk membuktikan bahwa nilai modal ini apakah sudah sesuai atau tidak, maka kita lihatnya di sini. Umur pakai. Umur pakainya tiga tahun, sedangkan nilai ekonominya selama enam tahun. Artinya, kalau umur pakainya sudah sampai enam tahun, nilai modalnya itu sama dengan nol. Atau nilai ekonominya dari peralatan cangkul ini itu bernilai nol. Karena sudah habis manfaatnya. Sudah habis, nilai pakainya sudah habis. Kalau nilai pakainya selama enam tahun, berarti manfaat ekonominya sudah habis. Nah, coba kita naikkan di sini, kita naikkan misalnya empat tahun. Empat tahun, maka nilai modalnya tersisa adalah Rp. 150.000. Kemudian kita naikkan lagi misalnya umur pakainya sudah lima tahun. Maka nilai modalnya akan berkurang menjadi Rp. 75.000. Sisa Rp. 75.000. Bagaimana kalau umur pakai dari cangkul ini, kita isi enam tahun, sama dengan nilai ekonomi, maka menghasilkan nol. Jadi nilai modalnya nol. Karena sudah tidak ada manfaatnya. Jadi nilai ekonominya sudah tidak ada. Karena sudah dipakai selama enam tahun. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa nilai pakai atau manfaat ekonomi atau nilai ekonomi dari cangkul ini hanya sampai enam tahun. Jadi dia digunakan sampai enam tahun. Setelah enam tahun, berarti dia nol. Nilai modalnya nol. Tidak ada harganya lagi. Tidak ada manfaatnya lagi. Sehingga umur pakainya ini kita bisa menentukan apakah nilai modalnya ini sudah tersisa berapa. Kalau misalnya nilai modalnya tiga tahun, maka dia menghasilkan nilai modalnya setengah dari total harga, yaitu Rp. 450. Berarti Rp. 450 dari setengah harga dari nilai modal, maka menghasilkan Rp. 225.000. Jadi ini pembuktiannya saja. Kalau misalnya umur pakainya selama enam tahun, maka dia menghasilkan nol. Artinya bahwa perhitungan dari nilai modalnya ini sudah sesuai, sudah tepat. Kita kembalikan lagi jadi tiga. Kemudian kita tarik di sini. Kita tarik saja. Sehingga menghasilkan nilai modal berdasarkan jumlah respondennya. Itulah perhitungan dari modal. Modal tentunya, modal tetap dalam usaha tani. Untuk selanjutnya, jangan lupa di-subscribe, karena saya terus akan memberikan video-video yang bermanfaat seputaran mengenai metodologi penelitian, analisis data penelitian di dalam channel Ruang Ilmiah ini. Untuk selanjutnya, nanti saya akan memberikan bagaimana cara menghitung tenaga kerja. Kerja di sini HKP atau yang disebut juga dengan kata lain HOK juga bisa. Kemudian ada juga beberapa analisis yang lain seperti analisis kelayakan, kemudian bagaimana menghitung biaya tetap, biaya variable. Video-video saya sebelumnya sudah menjelaskan mengenai itu. Bagaimana analisis kelayakan, analisis usaha tani. Sekian materi dari saya, yaitu mengenai modal dari analisis usaha tani. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.